Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bincang syariah dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbicara sedikit terkait dengan Tata cara pelaksanaan sholat sunnah witir Banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan pelaksanaan sholat ini Di antaranya terkait berapakah jumlah rakaat yang dianjurkan dalam sholat witir Kemudian apa saja bacaan yang dianjurkan atau yang disunahkan Kemudian juga pertanyaan terkait dengan apakah boleh bagi seorang muslim yang kebetulan Sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah setelahnya Atau di akhir malam Nah beberapa pertanyaan ini insya Allah akan kita coba untuk menerangkannya Pertama terkait dengan pengertian dan hukum pelaksanaan sholat sunnah witir Para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa hukum dari pelaksanaan sholat sunnah witir Jumhur ulama khususnya dalam malhab syafi'i itu mengatakan bahwa Salat sunnah witir hukumnya hanyalah sunnah mu'akat saja Mereka berargumentasi dengan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Dimana di dalam hadis itu diceritakan seorang A'robi Seorang Arab pedalaman yang datang bertanya kepada Rasulullah Tentang adakah kewajipan lain selain sholat lima waktu Dia bertanya kepada Rasulullah Hal alaiya gairuha Apakah saya punya kewajipan selain lima sholat lima waktu tersebut Kemudian Rasulullah menjawab La illa anta tawwa'a Tidak kecuali kalau kamu ingin menambah dengan hal-hal yang sunnah Sementara dalam malhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah Memilih pendapat bahwa Salat witir hukumnya adalah wajib Beliau lebih mengait Lebih menguatkan dalil lain yang mengatakan Bahwa Barang siapa yang tidak melakukan salat witir Maka dia bukanlah dari golongan kami Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Sehingga dalam hal ini Salat sunat witir sangat dianjurkan dan sangat disunahkan untuk melaksanakannya Kemudian selanjutnya terkait dengan waktu pelaksanaan Para ulama menyimpulkan dari beberapa hadis yang mereka baca dan mereka pahami Salat sunat witir dianjurkan, dilaksanakan setelah pelaksanaan salat isya Sampai sebelum masuknya waktu subuh Jadi bagi kita yang ingin melaksanakannya sebelum tidur Atau setelah salat isya persis Itu dibolehkan Kemudian bagi kita yang yakin untuk bisa bangun di tengah malam Nah sangat dianjurkan untuk melaksanakannya di akhir malam Tapi kalau seandainya boleh memilih Para ulama menganjurkan bahwa Waktu yang lebih afdol adalah waktu setelah Atau di sepertiga malam terakhir Hal ini pun juga dipraktekan langsung oleh beberapa sahabat Misalnya sahabat Abu Bakar al-Siddiq Beliau memilih untuk salat witir sebelum tidur Kenapa? Karena beliau khawatir Beliau tidak terbangun sebelum subuh Nah sementara sahabat Umar bin Khotob Itu melaksanakan salat witir sebelum atau di tengah malam Karena beliau yakin beliau akan bangun di tengah malam Nah oleh sebab itu dalam hal ini terserah kepada kita Untuk melaksanakannya sebelum tidur ataupun sebelum salat subuh Selanjutnya terkait dengan jumlah rakaat Terkait dengan jumlah rakaat Minimal pelaksanaan salat witir bisa dilakukan sebanyak 1 rakaat Dan maksimal adalah 11 rakaat Jumlah ideal pelaksanaan salat sunah witir adalah 3 rakaat Yang dalam pelaksanaannya boleh 3 rakaat sekaligus Dan ini diistilahkan dengan istilah wasol Kemudian boleh juga dan ini yang lebih afdol 2 rakaat terlebih dahulu Kemudian tersyahut Salam Kemudian baru ditambah dengan 1 rakaat terakhir sebagai penutup Nah pendapat yang terakhir ini adalah lebih afdol Kenapa? Karena para ulama menilai berdasarkan banyak riwayat Kemudian berdasarkan kaedah fikih yang mereka rumuskan Maka na akfara fi'lan kana akfara fadlan Sesuatu yang banyak perbuatannya Banyak usahanya Maka itu juga akan menyebabkan banyak pahalanya Selanjutnya adalah terkait dengan bacaan Ataupun pelaksanaan dari salat sunah witir Pertama, kalau kita ingin melaksanakan salat sunat secara 3 rakaat langsung Niat yang harus kita lafazkan Atau niat yang dianjurkan untuk melafazkan adalah Kemudian, kalau kita ingin melaksanakannya secara fasol 2 rakaat kemudian 1 rakaat Maka niat yang dianjurkan adalah Untuk 2 rakaat pertama Aku niat Salat 2 rakaat bahagian Atau sebahagian dari salat witir Kana Allah SWT Kemudian baru di 1 rakaat terakhir Kita berniat Kemudian kita takbir Dan di 2 rakaat pertama Kita dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la Atau surat Sambihis marabbikal a'la Atau surat Sambihis marabbikal a'la Kemudian di rakaat kedua Kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun Dan terakhir di rakaat 1 rakaat terakhir Kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas Kemudian surah Al-Falab Kemudian terakhir surah An-Nas Kemudian setelah salam Kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Subuhanal Malikil Kuddus Subuhanal Malikil Kuddus Subuhanal Malikil Kuddus Subuhun Kuddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang sering muncul juga Terkait solat witir Masih bolehkah seseorang yang sudah melaksanakan witir sebelum tidur Untuk menambah pelaksanaan solat sunnah Sepertiga malam terakhir Atau pertanyaan yang sama juga ditanyakan Misalnya dalam bulan Ramadan Ketika ada orang solat terawih Kemudian imamnya langsung menambahnya dengan solat sunnah witir Kemudian bagi jamaah yang pulang Apakah masih boleh untuk menambah solat sunnah di tengah malam Nah terkait dengan persoalan ini Al-imam An-Nawawi Rahimahullah dalam salah satu kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab Menjelaskan persoalan ini dengan sangat detail Pada dasarnya solat witir merupakan solat akhir Atau solat penutup dari sekalian solat-solat sunnah Para ulama mengatakan Atau berdasarkan mendasarkan pendapat ini Kepada sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar Dimana Rasulullah SAW bersabda Ija'alu akhiral solatikum billayli witran Jadikanlah akhir dari solat kalian di tengah malam Dengan solat witir Imam Nawawi menjelaskan bahwa Para ulama memahami hadis ini hanya sebatas anjuran Ataupun hanya sebatas usulan semata dalam pelaksanaan solat witir Jadi kalau seandainya Seseorang sudah melaksanakan solat witir di sebelum tidur Maka dia sebenarnya masih diizinkan Dan masih dibolehkan untuk melaksanakan solat lain di pertengahan malam terakhir Nah hal ini juga Kemudian dia tidak dianjurkan lagi Untuk melaksanakan solat witir Karena mengamalkan hadis lain Yang bersumber dari Tolak bin Ali Dimana dia meriwayatkan sebuah hadis La witroni fi lay latin Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam Oleh sebab itu Sebagaimana yang kita jelaskan di awal Solat witir afdolnya dilakukan di akhir Solat sunah di pertengahan malam Tapi kalau seandainya kita sudah lakukan sebelum tidur Maka kita tidak dianjurkan lagi Untuk menambahnya di akhir malam Kemudian terakhir Dalam pelaksanaan solat witir Pada dasarnya dianjurkan sendirian Kecuali dalam bulan Ramadan Kita dianjurkan melaksanakannya secara berjamaah Dan juga dianjurkan untuk membaca doa kunut Di setengah atau di pertengahan kedua dari bulan Ramadan Bacaan kunut yang dianjurkan sama persis Dengan bacaan kunut yang kita amalkan Pada solat subuh Tanpa ada penambahan ataupun pengurangan Tapi kita boleh menambahkannya Dengan doa-doa ma'fur lainnya Inilah beberapa hal yang penting kita ketahui Terkait solat witir Mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!